selamat datang kembali di redaksi kecil channel nih guys oke kita lanjutkan petualangan di paya intro leka kemarin ya guys kita sudah diselamatkan oleh seorang anak nih guys namanya belalang nah si ipin nih sedang ngobrol sama belalang nih guys dan belalang ini ternyata anaknya bayi guys belalang menyuruh si ipin dan teman-teman berkeliling di sekitar rumahnya guys oke mari kita sama-sama lihat nih guys kira-kira di rumah belalang itu ada apa saja ya wah kita lihat disitu ada jalan-jalan yang terbuat dari kayu ya guys kayunya berwarna coklat tuh tapi kok di atas air ternyata rumah belalang di atas rawa-rawa wah apakah disitu ada buayanya ya mari kita lari guys coba kita lihat wah ada si mail tuh guys coba kita tanya guys eh mail kok oke oke je apa benda yang kejar kita tadi kata mail guys oh mereka rirang kenapa mereka nak tangkap korang kata belalang mereka askar raja bersiung raja bersiung kata mail oh dia seorang raja yang jahat tapi korang selama disini wah ternyata yang mengejar kita kemarin itu pasukan dari raja bersiung guys pasukan raja bersiung itu sangat ganas namanya serorong itu wah ini ada susanti nih guys kita coba dekatin guys wah cantik tempat nih kata susanti tak cantik kamu hmm hey apa itu yang bergantung di pokok oh itu sistem penggar kami bila ada yang bahaya akan berbunyi wah ternyata disini ada banyak-banyak lonceng guys kata si belalang ini fungsinya untuk menandai kalau misalkan ada yang masuk nih guys di rumah belalang dan misalkan ada yang mengancam nih seperti raja bersiung dan anak buahnya guys coba kita tanya Viji guys sedang ngapain ya dia kira-kira Viji kamu nampak macam nak demam saya penat dan napar kata Viji eh san mana kamu ah biar saya buat air kata belalang jom pergi duduk di depan rumah saya wah si belalang menawarkan untuk kita duduk di depan rumahnya guys yuk kita pergi rumah belalang guys wah mana ya kira-kira wah disini ada rumah tuh apakah ini rumah belalang kita masuk aja guys ya ternyata ini bener rumah belalang dipindahkan teman-teman diberi minum uh kamu semua dari mana baju beli aku rasa kurang bukan dari sini kata belalang guys dekat mana sini kata mail kita berada indera loka kata belalang guys hmm indera loka susanti bertanya-tanya apa ini bukan kabung durian runtuh ke boleh tolong kami cari abang dan kawan-kawan lain kita kena pulang wah si ipin dan teman-teman butuh bantuan si belalang nih guys dia mesti tahu apa nak buat ya si belalang mau menunggu si ayahnya guys kira-kira kira-kira ayah belalang dimana ya ah panjang umur guys ternyata ada ayah belalang yang baru datang nampaknya dia berlari ketakutan guys habislah kita habislah kita kata ayah belalang guys wuuu dalam bahaya mereka berdua guys kita kena lari dari sini sambil memuluk si belalang raja barsyong akan murka kira-kira kenapa ya raja jahat itu murka hai pakcik kata ipin guys eh ayah belalang kaget guys siapa mereka ini belalang wah belum kenalan ya hai nama saya ipin nah mereka mengenalkan diri guys kami tersesat dan si belalang menolong kami wah kata si ipin guys keris tuh awak yang pegang gak si ipin-ipin lagi di klirtikin tuh guys sama ayahnya si belalang tapi sambil takut tuh ih keris ini pembawa masalah kata si fizi tapi fizi-fizi tidak bisa mengangkat keris itu guys kenapa berat sangat nih wah eh ternyata si ipin dengan mudahnya mengangkat keris itu guys macam mana awak boleh angkat barang senang itu bukan saya je abang saya pun boleh wah si ayah belalang kaget guys ternyata ipin dan kakaknya upin bisa mengangkat wah ada punya apa guys alamak mereka dah jumpa tempat nih wah nampaknya raja basuang raja basuang sudah tiba disini guys cepat semua sembunyi ya mereka masuk guys masuk ke rumah belalang dituntun oleh ayahnya pakcik nak bawa kami kemana wah mana muat kita semua dalam nih kira-kira mereka bisa lolos gak guys dari ancaman si raja yang jahat tuh raja yang jahat itu sedang mengejar ipin dan teman-temannya guys karena si raja kira si ipin mengambil kerisi yang raja miliki guys cepat semua masuk ke dalam wah si ipin dan teman-teman mulai masuk tuh guys kira-kira ada apa ya di dalam sana hmm kamu mesti jaga budak kecil tuh woooo si ipin jatuh guys kemana ya kira-kira mereka jatuh hmm cari orang yang benar-benar koda ragam kata si ayah belalang guys dan belalang apa-apapun si belalang kaget guys jaga-jaga dengan orang yang ada kesan bakar pada muka wah itu pesan dari ayah belalang guys kira-kira ipin belalang dan teman-teman akan bertualang lagi dan bertemu dengan orang-orang yang bagaimana ya guys oke guys sampai disini videonya guys jangan ketinggalan videonya berikutnya guys dan jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini guys oke guys bye-bye bye